Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman, bagaimana gambarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua Kita bertemu lagi dengan saya Cakmat di channel Cakmat Tutorial Kali ini Cakmat akan melanjutkan bahas tutorial Tentang warna kabel pin soket EJU atau EJM Pada sepeda motor vario 150 keyless Dengan kode part K59C Agar teman-teman pemula mengerti susunan data Pin kabel soket EJU pada motor tersebut Sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini Silahkan like, subscribe, dan komen Jika video ini bermanfaat Supaya Cakmat terlebih semangat lagi Untuk membagikan video tutorial Mengenai skema kelistrikan sepeda motor Jangan lupa tekan loncengnya Agar tidak ketinggalan video Cakmat selanjutnya Buat yang sudah subscribe, Cakmat ucapkan terima kasih Langsung saja ke tutorialnya Seperti yang telah Cakmat terangkan dalam video sebelumnya Bahwa EJM atau engine control module Yang biasa disebut dengan EJU Atau engine control unit Adalah seperangkat alat Yang bekerjanya mengontrol sistem PCM-FI Fungsi EJM menerima sinyal dari sensor-sensor Dan melakukan pengolahan algoritma Untuk mengirimkan sinyal perintah Mulai dari sepasokan bahan bakar Waktu pengapian dan mematikannya Juga mengontrol sistem starter Sistem pengisian Edeling stop system Kecepatan idle Dan sistem PCM-FI Perangkat ini bisa dikatakan Sebagai sistem pengatur Dan pengontrol dari segala kegiatan Yang terjadi pada sebuah kendaraan bermotor Adapun EJM sendiri mempunyai 33 pin Terdiri dari 3 baris Tiap baris terdapat 11 pin Perkesempatan kali ini Cakmat akan melanjutkan warna kabel Soket rekurator atau kiprok Adapun di soket tersebut Terdapat 2 soket Yaitu soket B1 sampai B2 Dan soket C1 sampai C3 Langsung saja kita kupas Warna kabel tiap pin pada EJU tersebut Dan kemana arah kabelnya berhubungan Video sebelumnya Kita sudah pernah bahas bersama Tentang pin 1 sampai pin 33 Untuk mengingatkan kembali Warna kabel tersebut Coba kita ingat lagi Untuk warna kabelnya Agar kita hafal warna kabel EJU atau EJM Vario 150K tersebut Pada pin nomor 1 Warna kabel kuning strip biru Pada pin nomor 2 Warna kabel kuning Pada pin nomor 3 Kosong Pada pin nomor 4 Warna kabel merah muda strip biru Pada pin nomor 5 Warna kabel coklat strip kuning Pada pin nomor 6 Kosong Pada pin nomor 7 Warna kabel hijau strip oring Pada pin nomor 8 Warna kabel kuning strip oring Pada pin nomor 9 Warna kabel kuning strip hijau Pada pin nomor 10 Warna kabel putih strip biru Pada pin nomor 11 Warna kabel putih strip hitam Pada pin nomor 12 Kosong Pada pin nomor 13 Warna kabel abu-abu strip hitam Pada pin nomor 14 Warna kabel putih strip biru Pada PIN nomor 15 warna kabel hijau strip oren Pada PIN nomor 16 warna kabel kuning strip biru Pada PIN nomor 17 warna kabel hijau strip putih Pada PIN nomor 18 warna kabel hitam strip biru Pada PIN nomor 19 warna kabel hijau strip hitam Pada PIN nomor 20 kabel warna oren strip putih Pada PIN nomor 21 warna kabel putih strip merah Pada PIN nomor 22 warna kabel biru strip kuning Padai 23 warna kabel biru strip hijau Padai 24 warna kabel coklat strip hitam Padai 25 kosong Padai 26 warna kabel putih strip hijau Padai 27 warna kabel orang strip hitam Padai 28 warna kabel coklat Padai 29 warna kabel hitam strip putih Pada pin nomor 31 warna kabel merah muda strip hijau Pada pin nomor 32 kosong Pada pin nomor 33 warna kabel merah muda strip putih Untuk pin selanjutnya kita kupas untuk soket regulatornya atau kiprok Kemana arah kabelnya berhubungan Mari kita kupas satu persatu Pada pin nomor P2 warna kabel hijau berhubungan dengan masa bodi Kemudian kenengkati baterai Adapun di baterai terdiri dari dua terminal Yaitu terminal kabel warna hijau dan kabel warna merah Pada pin nomor P1 warna kabel merah strip kuning berhubungan dengan relai kaki lima Adapun di relai kaki lima terdiri dari lima terminal Yaitu kabel warna merah strip kuning Kabel warna merah dari baterai Kabel warna hitam strip putih dari relai kaki empat Kabel warna kuning dari ECM pin dua Dan yang satu sudah langsung berhubungan di kotak sekring Pada pin nomor C3 warna kabel merah strip kuning berhubungan dengan alternator Adapun di alternator terdiri dari tiga terminal Yaitu kabel warna merah strip kuning Kabel warna merah strip putih dari ECM pin C2 Kabel warna merah strip biru dari ECM pin C1 Pada pin nomor C2 warna kabel merah strip putih berhubungan dengan alternator Pada pin nomor C1 warna kabel merah strip biru berhubungan dengan alternator Demikian tutorial kali ini tentang warna kabel ECO atau ECM vario 150 kiles dengan kode part K59C Untuk pin regulatornya pin B1, B2, dan C1 sampai C3 Apabila ada kesalahan dan penyampaian jaman tutorial mohon maaf yang sebesar-besarnya Karena kita semua dalam tahap belajar bersama Semoga video ini bisa membantu untuk teman-teman pemula yang ingin otak-atik sepeda motor di sistem kristirkan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh